Sementara itu pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi jelang putusan Senin mendatang dilakukan petugas gabungan TNI-Polri. Jagaan di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat diperketat. Lebih dari 3.000 personil gabungan TNI-Polri diterjunkan dalam pengamanan di hari Senin 22 April mendatang. Informasi terkini akan kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Oktav, jam berapa rencana pembanggilan pihak-pihak terkait sengketa Pilpres yang akan dilakukan hari ini? Ya, sama saya Pasca dan juga Saudara, jadi kalau untuk upaya pembanggilan ini sebetulnya adalah yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi ini yang sudah dikonfirmasi oleh pihak MK sendiri adalah undangan kepada para pihak terkait untuk menghadiri pembacaan putusan yang nanti rencananya akan digelar pada 22 April 2024. Sementara untuk mekanisme atau tahapan pemanggilan ini memang sudah selesai sebelum masa rapat pengusyawatan hakim yang saat ini sedang berlangsung. Dan RPH ini yang juga masih berlangsung ini digelar secara tertutup, Pasca dan juga Saudara. Kita juga tahu bahwa RPH ini digelar setelah sebelumnya dari pihak-pihak terkait ini sudah menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Jadi dari tanggal 16 kemarin, 16 April sampai dengan tanggal 21, ini jadwalnya adalah RPH atau rapat pengusyawatan hakim nantinya akan menjadi atau dibawa menjadi putusan pada 22 April yang rencananya akan dibacakan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita tahu Pasca dan juga Saudara masing-masing pihak sudah menyampaikan kesimpulan seperti misalnya tim hukum Amin kemarin juga sudah menyampaikan kesimpulan maupun juga beserta 35 bukti tambahan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap persyaratan calon presiden dan wakil presiden, kemudian dugaan penyelagunaan bahan sos, netralitas kepala daerah mengenai IT, dan lain-lain. Demikian juga tim hukum dari Ganjar Mahfud sudah memberikan kesimpulan beserta dengan 5 kategori pelanggaran yang dinilai prinsipil bisa disimak oleh MK seperti soal etika, dugaan nepotisme, dan lain-lain. Juga dari Kubu Prabu Gibran ini meyakini bahwa baik dari tim hukum Amin maupun juga Ganjar Mahfud ini nantinya tidak bisa membuktikan apa yang didalilkan dalam posita sehingga berkeyakinan MK akan menolak. Demikian juga dengan KPU yang sudah memberikan kesimpulan bahwa keberatan begitu dengan apa yang disampaikan atau didalilkan dari tim hukum Amin maupun juga tim hukum Ganjar Mahfud. Jadi, Paskalis, yang dimaksud dengan pemanggil ini adalah undangan untuk menghadiri di hari Senin nanti. Oke, ini untuk hari Senin berarti hari ini adalah undangan resminya untuk yang mengikuti persidangan nanti. Tapi ini ada hal yang menarik juga ketika Presiden terpilih, Prabu Subianto meminta para pendukungnya tidak menggelar aksi damai di gedung mahkamah konstitusi ataupun di tempat-tempat lain. Nah, adakah memang informasi, Okta, apa yang sebenarnya akan mereka serukan dalam aksi yang sebenarnya direncanakan sebelumnya? Ya, benar sekali, Paskalis, bahwa memang Presiden terpilih pemilihan 2024, Prabu Subianto, ini sebelumnya sudah menyuarakan pendukungnya untuk tidak menggelar aksi ini demi menjaga persatuan, kemudian kesejukan, dan juga demokrasi. Dan sebelumnya juga kita ketahui bahwa koordinator lapangan aksi damai pendukung Prabu Gibran menyatakan bahwa karena adanya seruan begitu dari Prabu kepada pendukungnya untuk tidak melakukan aksi, artinya dibatalkan juga. Maksud atau tujuan mereka untuk menyampaikan, menyerahkan 10.000 dokumen untuk diajukan sebagai amikus kurie, yang di dalamnya termasuk adalah menampik soal keterpilihan Prabu Gibran ini ada campur tangan dari Bansos yang digelontorkan pada masa sebelum pemilu 2024. Meskipun Paskes dan juga Saudara catatannya adalah Hakim Konstitusi ini hanya akan mempertimbangkan amikus kurie yang masuk di tanggal 16 April, maksimal pukul 16 waktu di Syabarat. Jadi memang karena mereka ini tidak jadi melakukan aksi ataupun juga menyampaikan amikus kurie, tentu kita akan melihat bagaimana nanti apa yang akan dilakukan begitu oleh pendukung Prabu dan juga Gibran setelah ada seruan maupun juga tidak jadinya mereka datang di Gerung Mahkamah Konstitusi. Karena kami pun juga memantau di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi ini tidak ada atau tidak terlihat juga pendukung ataupun yang memakai atribut misalnya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pendukung dari Prabu Gibran yang sebelumnya juga sempat diserukan atau sebelumnya juga sempat dikatakan akan melakukan aksi di sekitar gedung EMK. Pas Kalis. Oke ini bicara soal amikus kurie tadi, Okta. Bagaimana dengan kelanjutannya? Terutama yang banyak disorot adalah yang diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megauti Soekarno Putri. Lalu sejauh apa sebenarnya amikus kurie ini akan berpengaruh pada putusan Hakim MK pada Senin nanti? Ya Pas Kalis terkait dengan amikus kurie yang diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megauti Soekarno Putri ini memang disebut menjadi atau masuk menjadi salah satu yang dipertimbangkan atau disimak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Seberapa berpengaruh ini dijelaskan oleh jurubicara MK Yeni Fajar Laksono bahwa ini memang tidak bisa diukur seberapa jauh, seberapa besar pengaruhnya tetapi ini kembali lagi kepada keyakinan Hakim atas apa yang menjadi poin-poin yang disampaikan oleh amikus kurie dari yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi dikembalikan lagi kepada Hakim apakah ingin mempertimbangkan ataupun juga mengikuti atau seperti apa. Dan Pas Kalis dan juga Saudara yang jadi catatan yang menarik adalah memang dalam sengketa Pilpres 2024 ini Mahkamah Konstitusi ini mencatatkan fenomena menerima amikus kurie terbanyak. Dan kita tentu nantinya menantikan seperti apa kelanjutannya apakah Hakim nantinya akan mempertimbangkan poin-poin dalam amikus yang diterima karena kalau sejauh ini yang menjadi atau yang masuk dalam pertimbangan dari Hakim Mahkamah Konstitusi ini ada 14. ini adalah yang masuk atau yang diterima di maksimal pada tanggal 16 April kemarin maksimal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi memang untuk yang selebihnya ini tidak masuk dalam kategori tetapi satu yang menarik adalah tadi bahwa amikus kurie yang disampaikan atau diberikan begitu oleh ketung PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini masuk menjadi bahan pertimbangan Hakim. Tentu bagaimana nanti putusan yang akan disampaikan oleh Hakim MK ini akan kita nantikan maupun juga kita pantau bersama di tanggal 22 April nanti karena saat ini pun juga masih berlangsung rapat pemusyawatan Hakim secara tertutup sampai dengan tanggal 21 April. Paskalis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktavianil melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV.